Intro Di hitungan ketiga, teriakin kata yang kamu kirimin, teriakin kata yang muncul lebih karena kamu ya Kamu lupa ini? Teriakin dulu Teriakin dulu Liat 1, 2, 3 Kupu-kupu Bener? Sumpah aku geli, aku rindu Aku gak suka kupu-kupu Indah kan? Indah bagi yang menyukai Masa sih? Cuma tunjukin tulisannya Ternyata pas ditunjukin, sumpah buku-kupu Tadi mungkin kebetulan Iya mungkin Karena mungkin Ada yang lewat mungkin Sekarang saya coba dengan sesuatu yang lebih susah Saya kan gak kembar Dengan neither of you gitu Tapi mungkin gak seseorang yang tidak kembar menghubungkan koneksi antara pikirannya Orang yang bukan kembarannya Kita kan di sebuah mall Kira-kira ada berapa banyak outlet di sini Apalagi ada berapa banyak barang di mall ini Banyak mungkin ribuan Begitu Ada sesuatu yang sangat penting di pikiran saya Tapi kita gak di sini Oh gak di sini Yuk ikut Oke Jalan-jalan di mall ya kan? Hehehe Oke kembali Ini bisa 10 lebih Belum termasuk di dalamnya ada ratusan item Kalau satu lantai aja bisa ribuan Apalagi supermarket ya Iya Oke Saya memikirkan satu tempat di sini Sekarang apakah tempat yang saya pikirkan ada di lantai satu, lantai dua, atau lantai tiga? Kira-kira? Dia gak nyebutin mau makan, dia gak nyebutin mau belanja, dia gak nyebutin apapun, dia gak nyebutin lantai Pokoknya pikirin aja satu tempat yang lagi dia pikirin di mall ini Go, silahkan, saya jalan di belakang Oh gitu? Cari sendiri Terus kayak feeling kita kayaknya di lantai tiga kali, lantai tiga kali ya, yaudah Uuuuh Yang tempat Jadi menurut Winda Twindy saya memikirkan makanan-makanan ya Iya Soalnya Mas Romy mau ngajakin kita makan kayaknya Gitu ya Banyak kan di sini Kira-kira dari makanan-makanan ini yang mana yang saya pikirin? Hah, mana ya? Dimanakah pikiran saya berada? Biasanya orang mikirin yang dia gak bisa makan, deh Iya, iya, bener-bener Bagus Terus gak tau kenapa aku sama Twindy tuh kayak Pas udah ngeliat food directory-nya, kayaknya itu deh, kayaknya itu deh Udah, kita udah tau Saya ngikutin aja dari belakang Kita ke situ Iya Kita ke situ Kalau bener Oh gitu Kalau bener Kalau bener di traktir, ayo deh Iya boleh Ayo Mas Romy traktir Ayo Mas Romy Yakin nih Yakin di sini Yakin Yakin Oke, masuk Oh boleh Rembukan Kalian Kalian berdua Kira-kira saya memikirkan makanan Yang Mas Romy pikirkan, bukan yang aku pikirkan aja Bukan Ya, kira-kira udah tau lah ya Udah kok udah Udah lah Aku tau kamu yang mana Kita udah tau Mbak, kita mau pesen Yang ini Iya, 28 Maca Eh, kok gue yang pesen Mas Romy senengnya Maca kan Gak tau Iya, iya, Maca aja Ayo sih, Mbak Masih ya, Mbak Dari lagu ini Kembar identik Di awal sama-sama mikirin hal yang sama Kupu-kupu Kamu yang nebak kupu-kupu Mungkin karena kembar Nah, saya kan bukan kembar Saya mikirkan lokasi Kalian nebaknya di sini Saya mikirin makanan Tadi yang dipesenin Iya Yay Kita yang seneng ya Mas Romy ya mikirin Kita yang seneng Kan di awal mikirin satu kata Kamu mikirin kupu-kupu ditebak Sekarang ganti ya Saya bukan kembar Saya mikirin satu tempat Di antara banyak tempat di mall ini Kalian nebaknya di sini Iya Oke, gak apa-apa Bisa bener, bisa salah Kemudian saya mikirin satu makanan Menurut kalian ini Iya Sekarang saya coba yang lebih susah Bahkan konteksnya gak ada di mall ini Saya mikirin satu kata Ya, titan ketiga Sebutkan kata yang saya pikirkan Siap ya Enggak Oke Di awalnya huruf mati Di air huruf mati Ada huruf vokalnya Satu, dua, tiga Dokumen Disitu udah yang kayak Hah? Ini orang bisa mikir yang sama gitu Gak tahu aja Brings in my head aja Hampir benar sih Boleh dilihat ya Di sini ada lagi ya Kamu Gak ada apa-apa lagi dong Padahal saya gak nyuruh masukin Ada beberapa informasi Di sini Kalau diperhatikan Di sini Terus pas udah dijajarin Itu adalah fotonya Mas Romy Megang kata dokter Dan di depannya itu Ada si menu yang kita pilih Gitu Nah Mungkin ini biar benar Mungkin ini biar Yeay Yeay Tara Tara Selamat menikmati Harus gitu juga Saya mikirin Saya memikirkan sesuatu Saya mikirin Maca Di hongtan Dan satu kata dokter Yeay Bagaimana Twinda dan Twindy Dapat berhasil di dalam eksperimen tadi Dan dapat saling sinkron Dengan eksperimen saya Karena mereka adalah kembar identik Dengan sendirinya Intuisi mereka jauh lebih kuat Dibandingkan dengan kita Intuisi merupakan kekuatan pikiran manusia Yang membantu kita memutuskan Suatu informasi Tanpa perlu berpikir panjang Intuisi adalah kemampuan Untuk memahami sesuatu Secara naluri Tanpa membutuhkan Rasionalisasi sadar Dan kemampuan ini Dapat digunakan Untuk mengetahui Suatu hal Tanpa perlu berpikir Itu kenapa eksperimen saya Tadi dapat berhasil Terima kasih banget Lintasi Maji Yang ajak kita keliling-keliling Gak nyangka Ternyata kita sekembar itu Ternyata Sampai pikirannya itu sama itu Tersinkronisasi dengan baik Jadi ternyata kita juga bisa ya Mikirin Isi Mikiran-mikiran orang lain Oke Pokoknya Lintasi Maji Unbelievable Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!